Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Pemirsa menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Barat di Padalarang. Rekapitulasi menempatkan pasangan A.A. Umbara, Henki Kurniawan di urutan pertama, meninggalkan dua pasangan lainnya yaitu Elin Maman dan juga Dodi Bubu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilihan bupati dan wakil bupati Bandung Barat 2018 dan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, Kamis kemarin. Menurut Ketua KPU KBB, Iing Nurdin, kegiatan ini merupakan puncak dari tahapan pemilihan kepala daerah serentak 2018. Sebelumnya rekapitulasi suara telah dilaksanakan di tingkat PPK. Hasil dari PPK direkap kembali dengan disaksikan saksi dan fal wasu dan aparat dari TNI-FORI. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat menjelaskan tabulasi Komisi Pemilihan Umum tidak akan jauh berbeda dengan hasil rapat pleno karena berdasar dari J1. Hari ini yang sedang kita lakukan, yang sedang dibacakan di dalam itu adalah kita mulai dulu sesuai dengan ADN PKP, karena kita bersama dengan pilihan bupati, maka rekap yang dibacakan terlebih dahulu itu adalah hasil rekapitulasi di tingkat, tidak berbunuh, datang kembali di TNI-FORI Barat. Setelah itu baru kemudian kita akan laksanakan rekapitulasi suara pemilihan bupati dan wakil bupati di TNI-FORI Barat. Jadi, sekali lagi saya ingatakan bahwa semuanya bisa terhadap dengan aman dan pancang. Kalau tadi kita lihat prosesnya sebagian, saya pikir tidak ada lagi, tidak ada perbedaan-perbedaan angsa atau perbedaan masalah-masalah yang terkait dengan rakyat TNI-FORI Barat. Iing pun menyebut hasil pleno tidak jauh berbeda dibandingkan dengan rekap tingkat PPK, yaitu Paslon A.A. Umbara Hengki Kurniawan menempati urutan pertama dengan perolehan suara 48,45%, Dodi Imron Khalid Pupu Sari Rohayati di urutan kedua, dan Elin Soharliah Maman Sunjaya di urutan ketiga, Pilkada Bupati Wakil Bupati Bandung Barat. Sedangkan untuk Pilgub, pasangan Ritwan Kamil UU dengan perolehan suara 40,13% meninggalkan tiga pasangan lainnya. untuk membuka kotak Algi Muhammad Gifari, Bandung TV